Sebelum kita mulai videonya, gue mau infoin kepada kalian, gue akan ngadain 10 Diamond Nox giveaway ketika gue 10.000 subscribers So, buruan pencet like dan komen bro ID dan word kalian di kolom komen di bawah dan jangan lupa di subscribe ya mamans Terima kasih Halo teman-teman, balik lagi bersama gue VenomST dan di Game Grotopia Hari ini adalah hari Carnival, The Carnival has come to Grotopia, check out the fun and games in the world Carnival It only lasts 3 days Jadi Carnival itu adalah sebuah event di mana kalian bisa dapet ring-ring gitu Ring yang random itu yang bisa kalian dapetin dengan menyelesaikan quest di World Carnival Nggak di World Carnival juga sih Jadi nanti kalian ambil quest di World Carnival, nanti kalian bisa dapet quest disini coy Ini disini, di mana ya? Ini ya? Ini ring master quest Jadi bagi kalian yang para pemula banget, yang belum tau Jadi di Grotopia itu ada event yang namanya Carnival coy Carnival itu cuma ada 3 hari di Grotopia dan itu waktunya itu acak ya setiap bulannya Jadi setiap bulan itu ada 3 hari dalam 1 bulan coy Jadi itu random dan gue nggak bisa prediksi bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, atau bisa di akhir bulan coy Jadi Carnival itu adalah sebuah event di mana kamu bisa dapet ring-ring random yang bisa kalian dapetin setelah menyelesaikan quest dari ring master quest Untuk ngambil questnya sendiri, kalian bisa kesini ke World Carnival World Carnival, sini Terus abis itu kalian ke atas, ke atas, ke atas Ke atas Terus ke atas Sampai sini coy, sampai kalian nemu yang ada bapak-bapak jengkot, bapak-bapak jengkot yang ngelirak-lirik Nanti kalian ambil quest coy Ayo, nah disini tuh gue udah step 8 ya, dari step 10 Sebenernya ini adalah step yang udah kira-kira udah 2 tahunan yang lalu lah ya Atau setahun yang lalu gue udah lupa gitu, dan gue nggak peduli gitu sama ring master quest Karena menurut gue ya, kalau menurut gue ring master quest itu ringnya itu nggak terlalu berguna sih Walaupun ada yang berguna ya, kayak yang nambah XP itu apa, kalau lagi farming itu juga berguna sih sebenernya Tapi gue nggak terlalu tertarik ya, tapi bagi kalian yang tertarik untuk ring-ringnya itu sendiri Jadi kalian bisa kesini, World Carnival, karena ring-ring itu sebenernya nambah Ini ya, nambah kepercayaan diri akun kalian Menambah nilai akun kalian gitu ya kan Karena ring itu nggak bisa di-thread ya coy Jadi itu untreadable, jadi ini nggak bisa di-thread dan cuma punya kalian diri sendiri gitu Nah untuk Kalau kalian misalnya mau main-main disini Di World Carnival, kalian bisa kesini Kalian beli tiketnya dulu disini Nah nanti World Lock kalian, WL kalian Pencet kesini coy, diarahin kesini tuh Kearahin bapak-bapaknya ini Yang jaga tiket nih pak Nah You will get 30 golden tickets per World Lock Jadi Setiap satu World Lock itu kalian dapet 30 golden ticket atau 30 ticket lah ya Jadi kalau misalnya aku spend 1 World Lock, nanti kalian dapet 30 tickets ya Tuh Juga 30 golden tickets ya Credit Nah itu nanti kalian bisa main disini Nanti kalian bisa dapet ini Misalnya kalau gamenya ini Ini bisa dapet Leon Abis itu ini Kalian bisa dapet Uh Ethereal Rainbow Dragon Itu kalau Ini Ultimate Press ya Oh lumayan juga nih Ethereal Rainbow Dragon berapa sih Gue juga kurang tau Ini bisa dapet E-Wing Itu yang paling mantap Terus bisa dapet D-Wing juga Di sebelah mana gitu Di sebelah kanan ya Itu kalian bisa dapet Diamond D-Upper Atau Diamond Wing disini Ya kan Disini Diamond Wing Terus kita langsung lanjut ya Bagaimana profitnya ya Kalau gue di Carnival ini Gue lebih suka profitnya ya Karena di Carnival itu Kalian bakalan Nelesain-nyelesain quest gitu coy Nelesain quest kayak Misalnya Tadi gue Ada quest crystal ya Ada quest crystal Jadi gue bisa nyarinya itu Bahan-bahan gue Pasti disini By crystal ya kan By crystal Atau by Giger gitu kan Mungkin gue suruh Gue suruh nge-shatter ya Kalau disini Gue suruh nge-shatter Kalau nggak salah Gue nge-shatter Gue nge-shatter Nih gue Harmonic crystal Seter Itu jadi kayak Nge-harmonic gitu Kalian bikin sesuatu Misalnya bikin safety Atau bikin apa gitu Disini nanti kalian Nyelesain gitu coy Jadi 11 crystal itu digabungin gitu loh Tapi harus berhasil ya Nah disini tuh Gue males nge-lanjutin Karena gue nggak terlalu tertarik ya Sama harinya Gue cuma suka sama Tips dan trick profitnya aja sih Nah disini Ketika Carnival itu Sebenernya banyak banget Harga yang naik coy Kayak harga crystal-crystall itu sendiri Pasti naik coy Disini 2 blue crystal aja Udah 3 world lock Biasanya itu Satu blue crystal aja Udah 1 world lock coy Sebenernya Disini udah agak naik ya Crystal aja udah agak naik Terus abis itu Yang harga-harga yang naik itu Sebenernya Kayak world fending SSP Atau RSP itu Sebenernya Bener-bener Untung banget coy Disini karena Questnya itu tadi Questnya itu bisa random banget coy Di ringmaster questnya ini Kalian bisa dapet Random quest banget Jadi nanti kalian Bisa dapet tertentu ya Misalnya suruh Nge-deliver Seat apa Atau apa Atau Surgery Gue paling mahal Surgery sih sebenernya Tapi disini Bagi kalian yang Jualan Pack atau Bikin world fending Surgery itu Bener-bener untung banget Lagi karnival coy Karena harganya Lagi naik banget Dan pasti laku coy Karena orang juga butuh Gitu Gimana sih Yang rame By surgs ya By surgs Kok surgs Gitu By surgs Anjay gaming Nge-by surgs Nah kalau lagi Carnival itu Yang Gampang laku itu Pasti world SSP Fending SSP Atau Fending RSP Terus abis itu World fending Surgery Abis itu yang keempat itu World fending Crime Pack coy Crime Pack Pokoknya semua lah ya Semua Semua pack-pack disini Sebenernya Di mana ya Di item packs Ini sebenernya semuanya Lumayan laku ya Untuk carnival Sebenernya Tapi yang lebih gue tekanin disini Small shit pack SSP RSP Abis itu Gang lane Gang lane style Ini juga sebenernya Abis itu Sama ini Surgery Sama Surgical Sama ini Crime Pack Ini crime wave Sama Biasanya ada kayak Missy nge-kill gitu ya Missy nge-kill Tapi yang paling sering sih Ini Surgical kit Sama crime wave coy Karena Itu sebenernya questnya Bener-bener random coy Bener-bener random Dan Biasanya harganya itu Naik-naik coy Pas lagi Surgery Walaupun Saingannya banyak ya Disini itu Banyak banget Spammer tuh Di Buy Surge Kita balik lagi Buy Surge Saya masih belum bisa Menjelaskan secara detail Gitu Cheap Cheap tool Go ethos Go ethos Ethos Tuh Udah laku-laku semua coy nih Dan ini harganya udah lumayan Muffle Dicis aja Satu per wordlock Gitu loh Nih Surgical Waduh Ini Mau Surgical claim Waduh 15 opheloxys Waduh Niatnya malah nge-cam dong Hati-hati juga ya Kalau lagi karnival Kalo lagi mau beli bahan-bahan Atau lagi mau Nelesain quest Kalian harus hati-hati Kayak word-word begini nih Yang mau nge-cam begini Hati-hati banget Gue saranin Daripada Nanti kalian menyesal coy Bentar kalian menangit Cina wey Bisa habis itu Kalo crime pack itu Kalian bisa ke Buy Crime Buy Crime sini Buy Crime Sebenernya karnival ini Banyak banget ya Yang bisa di profit Yang tadi Kayak SSP Atau RSP Atau banyak Apa Pokoknya disini Barang-barang Mesh tuh biasanya Langsung naik semua coy Apalagi nih Chipcard at Rush Crime Rush Crime Rush Crime Nah tuh udah rame banget kan Rame banget kan Karena disini Banyak banget Yang lagi butuh Nyelesain quest crime tuh Udah ada yang beli tuh Mana tadi Tuh Laku semua kan Laku semua coy Pasti laku Dan ini Ownernya juga pasti untung Gak mungkin rugi gitu ya kan Jadi Sebenernya buka World Pending itu Gak Apa Gak rugi coy Gak rugi Tapi Lakunya itu lama Tergantung Carnivalnya ini Tergantung Carnival Jadi Gue saranin banget Bagi kalian Yang punya DL nganggur Tapi cukup buat Buka Apa Surgery World Pending Surgery Atau Crime Pack Gue saranin banget Kalian mending bikin ini coy Ini Kalo Crime Pack Itu kalian cuman butuh Berapa ya ini ya 5 5 20 21 ya Sama ini ya Sama Crime Wave Nya sendiri Crime Wave Nya sendiri Kalo lagi Apa namanya Kalo lagi Carnival itu Dia Karena butuh 900 900 Crime Wave Niat juga nih Orang nih Niat ini Dia ngestock So abis itu Surgery juga sama Kalo Surgery itu Kalian butuh Tadi kemana ya Ke Atolls Atolls Nah disini Ini kayaknya kurang lengkap Kita cari yang lengkap Kita cari yang lengkap Kalo misalnya 21 Fending itu Kalo misalnya Satu Fendingnya aja 4 workbox Berarti kalian cuman butuh 84 workbox kan 84 workbox Buat spendingnya Sisanya itu Buat Ini Buat Apa namanya Buat apa sih namanya Buat stok ya Buat Buat stok Nah ini Coba kita Nah ini Ada 1 2 3 4 5 6 12 3 7 7 14 14 Tambah ini 17 17 X 4 17 X 4 8 2 6 8 6 8 WL 6 8 WL Buat Vendingnya Dan Sisanya itu Buat Kayak Display Block Ini Terserah sih Kalo kalian Mau pake Display Block Tapi kan disini kan Defendingnya itu kan Udah kayak Kedisplay Barangnya gitu Jadi menurut gue Udah gak Gak usah gitu Kalo pake Display Block Display Block Terus abis itu Nanti sisanya tinggal Ini Pack kalian itu Ngestock di pack kalian Gue sering banget Bagi kalian yang mau buka World Fending Surgery Atau Crime Pack Itu kalian Ngestocknya itu Sebelum Ini saya Sebelum event Atau setelah event Setelah event Jadi kalian keep Nanti Kalo pas lagi Carnival Itu baru kalian Promosiin Import kalian Pas lagi Carnival Jadi menurut gue Gitu aja sih Sebenernya Untuk profit Di Carnival Sebenernya gampang Banget Dan Itu sangat Recommended Banget Bagi kalian Yang kira-kira Diamond Locks Nganggur Dan pengen kalian Doublein lagi Gitu ya kan Pengen kalian Doublein lagi Dan Pengen investasi Disitu Di Pack-pack itu Bisa Ngikutin Cara gue Recommended Baat Saya jadi Segitu aja Video kali ini Jangan lupa Di like Share Subscribe Di Venom Stay And Signing out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax